Akhirnya Reza ini dijemput paksa oleh teman-teman seller dan dibawa ke G-Expo beramai-ramai. Akhirnya setelah sampai di G-Expo, mereka bertiga yaitu Reza, Fikri, dan juga Firdaus itu... Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Ayo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry! Geng, geng! Oke, pembahasan hari ini kita akan membahas atau mengupas tuntas kejadian yang sedang viral di jagad sosial media. Jujur sebenarnya dari pembahasan kali ini, sebenarnya gue gak banyak paham. Karena pembahasannya itu tentang dunia fashion. Namun kejadian yang akan kita bahas ini benar-benar mengiris hati dan membuat kita tuh melihat kejadiannya itu benar-benar gak tega gitu ya. Karena ini berhubungan dengan harapan banyak orang untuk memajukan sebuah skena. Pembahasannya itu adalah tentang Indo-Triff Fest. Yang mungkin banyak dari teman-teman yang belum paham gitu ya, ini pembahasan apa sih Indo-Triff Fest. Terus juga mungkin kalian yang gak paham tapi ngelihat di FYP TikTok lagi rame-rame, ada orang yang marah-marah, nyari, panitia, penyelenggara acara, dan lain-lain lah gitu ya. Sebelumnya gue jelaskan sedikit ya. Indo-Triff Fest ini merupakan sebuah event thrifting yang bisa dibilang ini adalah event thrifting terbesar di Indonesia yang berlangsung pada tanggal 5-7 Agustus tahun 2022 kemarin. Ya, which is berarti belum terlalu lama ya, baru beberapa hari lalu. Dan acara ini diselanggarakan di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Kalau kalian gak tau G-Expo itu dimana, G-Expo itu adalah salah satu tempat yang gede banget yang ada di daerah utara Jakarta dan biasanya itu lebih dikenal dengan PRJ Kemayoran. Nah, disanalah acaranya. Nah, lalu timbul lagi pertanyaan. Apa itu thrifting? Kenapa acara yang kemarin diadakan bisa dibilang itu adalah acara terbesar? Gue jelaskan sedikit dulu ya. Apa itu thrifting? Nah, secara pengartian sebenarnya thrifting ini memiliki arti berhemat atau hemat gitu. Dan thrifting ini secara ringkas dijelaskan sebagai sebuah tindakan membeli barang bekas untuk dipakai sebagai keperluan pribadi. Nah, istilah thrifting itu berasal dari sana. Kebanyakan daripada produk thrifting itu adalah produk fashion alias pakaian. Mulai dari celana, baju, sampai ke topi. Nah, lalu bagaimana bisa nih yang namanya thrifting ini kok jadi laku gitu ya, tiba-tiba rame gitu. Kok mau orang beli baju bekas? Nah, baju bekas yang dijual itu bukan baju bekas sembarangan atau bukan sepatu bekas sembarangan. Tapi rata-rata itu adalah brand-brand bermerek terkenal. Jadi misalkan salah satunya itu ada merek Dikis misalnya. Terus ada Supreme, ya kan? Biasanya kita beli satu kaos aja itu udah bisa jutaan sampai puluhan juta. Nah, melalui thrifting, brand-brand yang sama namun itu adalah bekas pakai atau second hand. Atau justru barang reject gitu ya, itu bisa kita dapatkan dengan harga yang cukup miring. Nah, makanya kenapa thrifting ini sangat diminati orang. Nah, semoga teman-teman udah paham nih apa itu thrifting. Dan thrifting ini baru-baru ini booming di Indonesia. Banyak banget orang yang beralih belanja ke thrifting ketimbang belanja langsung ke store-nya. Karena kenapa store-store original, store-store brand terkenal itu menjual barang-barang atau produk mereka masih dengan harga yang mahal. Mungkin beberapa tahun belakangan kita mengenal kalau masyarakat Indonesia itu anak-anak mudanya lebih tertarik membeli brand lokal. Karena memang banyak sekali pihak-pihak yang mengkampanyekan lebih baik memakai brand lokal dibanding memakai brand terkenal tapi kawe. Nah, makanya beberapa tahun belakangan banyak sekali orang-orang yang lebih memilih brand lokal. Nah, namun belakangan ini thrifting atau istilah membeli barang bekas namun dengan kualitas yang bagus serta brand yang terkenal justru lebih diminati sekarang. Nah, jadi ini eranya udah mulai berganti. Pembahasan kita hari ini akan terpusat kepada sebuah kasus, geng. Kasus di mana ada orang yang menyelenggarakan acara thrifting tingkat nasional yang gede banget tapi justru mengalami kegagalan dikarenakan kecurangan daripada si panitia penyelenggaranya. Dan ini bener-bener heboh banget, geng. Oke, langsung aja kita bahas kasus ini di sisi lain. Event Indo-Trift Fest. Dari pengambilan namanya aja tuh udah bener-bener mencakup seluruh negeri gitu ya. Seluruh Indonesia. Indo-Trift Fest alias Indo-Trifting Festival. Di dalam acara ini menghadirkan thrift exhibition, vintage product, terus ada komunitas, festival musik, serta kuliner. Nah, kalau misalkan teman-teman yang dari luar daerah yang mungkin di daerahnya jarang ada festival kayak gini, gue jelaskan sedikit. Di Jakarta itu sering banget nih acara-acara kayak gini. Ini itu kayak kalau misalkan kalian ingat ada namanya acara J-Clot ya kan. Di situ ya semua clothing-clothing line, brand lokal datang untuk memamerkan produk-produk mereka, menjual produk mereka gitu kan. Nah, sama nih acara Indo-Trift Fest ini juga seperti itu. Jadi melibatkan ada acara musiknya, kulinernya, dan juga komunitas-komunitas pecinta thrifting. Namun, acara yang digadang-gadang menjadi acara terbesar. Dan bisa dikatakan ini acara yang bener-bener meriah pertama setelah sekian lama pandemi gitu ya. Untung dunia thrifting malah menjadi sebuah malapetaka yang merugikan banyak pihak. Kabarnya, acara ini berantakan geng. Gara-gara panitia penyelenggara acara justru tidak bertanggung jawab dan membawa kabur uang acara. Sehingga acara tersebut menjadi berantakan. Uang siapa yang dibawa kabur? Yang dibawa kabur adalah uang sponsor dan juga uang tenan. Perlu gue jelaskan sedikit, tenan itu adalah orang atau badan hukum yang melakukan penyewaan baik menyewa properti, benda, ataupun barang dari pihak yang menyewakan objek tersebut. Jadi bisa dikatakan tenan ini adalah orang-orang yang ikut dalam acara thrifting tersebut sebagai pedagang-pedagang barang thrifting itu. Nah, jadi mereka tuh kayak nyewa tenda, mereka nyewa lapak buat jualan di sana. Tapi justru uang mereka diselewengkan. Nah, di media sosial beredar banyak banget video yang memperlihatkan acara tersebut akhirnya ricuh dan menyebabkan kepanikan dari banyak pihak. Acara ini mulai berantakan tuh tepat di keesokan harinya setelah acara itu berlangsung. Jadi ya baru satu hari berlangsung, langsung udah berantakan tuh. Tepatnya pada tanggal 6 Agustus tahun 2022 atau di hari Sabtu. Nah, itu bisa dikatakan tuh hari dimana ya acaranya lagi meriah-meriahnya gitu kan. Lagi weekend, orang-orang semua pada datang ke sana untuk mencari barang-barang keren. Nah, banyak sekali pedagang-pedagang di sana mengaku sangat kecewa dengan panitia yang tidak profesional ini. Salah satunya nih ya, ini gue bacain nih. Ada salah satu statement dari pedagang di sana atau tenan di sana. Dia bilang gini, Nah, itu baru salah satu komentar. Masih banyak komentar-komentar yang mengandung kebun binatang lainnya gitu ya. Untuk acara ini. Dan acara ini sebenernya akan dilaksanakan 3 hari berturut-turut. Dan akan ada artis-artis papan atas tanah air yang akan menghadiri atau mengisi acara di event tersebut. Misalkan di VIP stage itu ada Rizky Febian, Tony Kira Stavara, Kangen Ben, NDX A.K.E, Jusy Lucy, Phil Koplo, Gangga, CJDW, dan beberapa lainnya. Dan ini bener-bener menarik banget ya. Kalau dilihat-lihat ya, memang orang-orang bakal tertarik untuk datang ke sana dan juga para tenan alias para pedagang berkesempatan untuk mengenalkan toko thrifting mereka kepada orang yang hadir. Jadi ini kesempatan promosi yang sangat bagus gitu. Dari semua informasi yang tersebar luas atau banyak banget bertebaran di media sosial, ada salah satu pengguna akun TikTok yang bernama Yakali Nggak Beli. Dia adalah salah satu tenan yang ikut menyewa lapak atau menyewa boot di acara Indotrip Festival tersebut. Yang dimana dia buka suara tentang bagaimana ricuhnya, bagaimana gagalnya acara yang dia ikuti ini. Dan dia juga menjelaskan atau ingin meluruskan secara keseluruhan kronologi yang terjadi, karena banyak banget dari netizen yang bilang kalau permasalahannya adalah antara tenan dan penitia itu jadi miskomunikasi gara-gara handphone hilang katanya. Karena kan ada salah satu pengakuan dari salah satu tenan, dia bilang, handphone gue hilang, gue taruh di meja, tapi panitianya malah nggak tanggung jawab. Nah tapi logiknya adalah kalau handphone lo hilang di sebuah acara, kayaknya panitia lepas tanggung jawab deh. Itu bukan tanggung jawab panitia, karena itu kan benda pribadi yang bener-bener lengket sama kita terus. Kalau lo sembarangan naro, ya berarti itu adalah resiko yang harus lo tanggung ketika barang itu hilang gitu kan, bukan panitia. Banyak yang mengira kejadian ini ricuh gara-gara hal tersebut. Sampai akhirnya salah satu tenan yang memiliki akun TikTok ya kali nggak beli ini menjelaskan kronologi lengkapnya. Sekarang gue akan menjelaskan kronologi ini menurut keterangan si pemilik akun TikTok ya kali nggak beli. Kronologi awalnya itu adanya pemicu karena harga tiket. Yang dimana menurut mereka harga tiket yang sudah disebarluaskan di media sosial itu seharga 50 ribu rupiah. Tetapi banyak orang yang mendengar kabar kalau orang-orang yang sudah datang ke acara ini mengatakan kalau tiket yang harga 50 ribu itu justru udah sold out. Udah nggak ada lagi tiket yang harga 50 ribu. Dan setiap orang yang datang ke sana diharuskan atau diwajibkan untuk membeli tiket VIP. Yang dimana tiket ini bener-bener mahal banget. Harganya tuh 175 ribu. Menurut gue itu tinggi banget gitu ya. Ya mikir aja gitu. Kita mau datang ke acara thrifting pengen nyari baju keren yang harganya murah. Tapi tiket masuknya aja udah mahal duluan gitu. Duitnya abis duluan belum lagi bayar parkir, belum lagi bayar bensin. Kalau ada yang naik grab harus bayar transportasi. Jadi bener-bener ini bisa dikatakan dengan harga tiket segitu ya jatuhnya nggak ramah gitu kan. Nggak ramah dengan pengunjung gitu. Nah sedangkan di acara tersebut yang orang-orang serta para tenant tau gitu ya informasinya. Tiket untuk masuknya itu harganya 50 ribu untuk thrift stage. Sementara 150 ribu untuk VIP stage. Nah terus terjadi kejanggalan lain nih. Tiba-tiba aja orang-orang yang udah bayar mahal untuk VIP stage. Itu melihat ben-ben yang harusnya manggung di thrift stage. Yang bisa dikatakan itu artis-artis yang manggung di panggung biasa gitu ya. Justru dipindahkan ke VIP stage. Jadi menyebabkan orang-orang yang beli tiket VIP stage merasa kecewa. Gila gue beli yang mahal untuk nonton artis yang ini. Ini kenapa artis yang di tiket yang murah justru dipindahkan ke stage tiket yang mahal. Yaitu VIP stage. Dan hal inilah yang akhirnya membuat para tenant menjadi bingung dan juga penonton menjadi bertanya-tanya gitu. Apa yang terjadi? Dan lebih parahnya lagi nih ya. Dan menurut keterangan si yang punya akun TikTok ini. Ada salah satu temannya yang dimana dia merupakan tenant juga disitu. Dia seller lah gitu ya. Punya boot disitu. Istrinya ini justru gak bisa masuk melalui pintu biasa. Istrinya ini harus membayar tiket VIP sebesar 175 ribu. Gara-gara katanya tiket yang 50 ribu sudah sell out. Ya padahal dia kan punya akses untuk masuk gitu ya. Di dalam situ udah ada ya suaminya gitu. Nah inilah yang membuat acara ini tuh makin lama kok. Kayak nyari duit banget gitu kan. Ngincer duit banget. Sampai-sampai hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan malah terjadi. Lalu nih geng. Yang membuat banyak orang lebih bingung lagi nih ya. Terutama para tenant atau para pedagang yang ada disana. Kan kata panitianya kalau tiket yang trip stage itu yang 50 ribu itu sudah sold out. Sudah abis gitu ya. Artinya pengunjung harusnya udah rame banget dong. Kan yang tiket murahnya tuh udah abis gitu kan. Udah sold out gitu. Nah tapi menurut keterangan para tenant dan yang disaksikan para tenant atau para pedagang disana. Kondisi disaat itu masih sepi banget. Dan pengunjungnya juga gak serame yang diharapkan. Yang dimana katanya udah sold out itu tiket-tiket. Tapi kok sepi banget. Apakah orang-orang beli tiket terus datang kesana nantaran gitu. Gak mungkin juga kan. Ini bukan bioskop gitu kan. Yang dimana kita beli tiket terus kita bisa jalan-jalan dulu keluar. Sambil makan nanti baru masuk ke dalam kan gak gitu konsepnya. Dan menurut keterangan para tenant disana. Pengunjung yang datang mulai dari jam 2 siang sampai dengan jam 8 malam. Itu bisa terhitung jari katanya. Dan juga para pedagang yang ada disana merasa kecewa banget. Karena menurut keterangan mereka. Sampai jam 6 sore. Mereka itu belum pecah telur. Alias apa ya istilah dari pedagang itu. Ya belum laris-laris amat gitu ya. Dagangan mereka gitu. Nah terus harapannya di thrift stage itu harusnya ada band atau artis yang main. Atau artis yang manggung gitu ya. Tapi justru gak ada. Ya seperti yang gue katakan tadi. Artis-artis yang seharusnya manggung di thrift stage itu malah pindah ke VIP stage. Yang membuat akhirnya di daerah thrift stage ini jadi sepi banget pengunjung. Jadi gak ada orang sama sekali. Jadi bener-bener membuat para tenant itu merugi di saat itu. Dan menurut si empunya akun yang menerangkan kronologi ini. Dia mengatakan ini adalah acara thrifting tersepi yang pernah dia datangi. Dan juga menurut dia ini bener-bener gak fair. Karena kenapa? Orang-orang yang datang kesana itu bukan pengen nonton konser. Jadi mengapa harus memaksakan penjualan tiket VIP stage. Yang harganya mahal banget. Yang awalnya dibilang 150 ribu tapi malah jadi 175 ribu. Untuk mendapatkan akses menonton band-band yang hadir disana. Padahal ada sebagian besar orang yang memang pengen datang ke acara thrifting. Untuk belanja mencari pakaian-pakaian keren, pakaian-pakaian bagus, branded dengan harga yang miring. Ya tapi seperti gue katakan tadi. Mereka udah jiper duluan. Karena harga tiket masuknya aja udah bisa membeli 3-5 produk thrifting. Atau produk pakaian yang bisa mereka dapatkan di acara tersebut gitu ya. Jadi tiketnya aja udah bikin tekor gitu. Dari permasalahan itulah, pemicu ke masalah-masalah lain akhirnya terjadi nih geng. Seperti misalnya panitianya yang slow respon. Terus tidak ada yang standby di acara. Terus juga keamanan yang gak jelas disana. Nah banyak di sosial media yang mengatakan kalau para tenan ini kehilangan barang. Seperti meja, bahkan sampai handphone. Nah handphone ini yang menjadi akhirnya salah paham gitu ya. Antara orang-orang yang menyaksikan. Yang dimana banyak orang yang menyalahkan tenan soal statement handphone yang hilang. Ya tapi emang bener sih tanggung jawab si tenan itu soal barang yang hilang. Tapi kembali lagi, harusnya keamanan di acara tersebut harus lebih ditingkatkan. Akhirnya para tenan ini merasa ini udah janggal banget nih. Ada hal yang gak beres. Dan mereka pun melakukan diskusi di grup WhatsApp. Dan di saat itu mereka bertanya-tanya apa yang salah dari acara ini. Kok bisa kayak berantakan banget gitu ya. Dan kenapa harga tiketnya kok bisa dinaikin banyak banget gitu. Tinggi banget harga tiketnya yang menyebabkan orang-orang enggan untuk datang ke acara ini. Nah akhirnya mereka mention langsung para panitia yang ada di dalam grup tersebut. Namun sayangnya para panitia yang bertanggung jawab dalam acara ini tidak merespon sama sekali. Dan bahkan mereka dihubungi secara pribadi di telpon tidak menjawab. Disinilah akhirnya semuanya jadi chaos. Orang-orang tuh merasa kayak bingung nih kita harus ngadu kemana? Ke siapa? Siapa yang bertanggung jawab gitu kan? Nah akhirnya para seller atau para pedagang ini berinisiatif untuk berkumpul di satu titik di dekat panggung atau stage tadi. Setelah sampai di sana mereka mencari panitianya. Dan tidak ada terlihat satupun batang hidung dari panitia intinya. Ada sih beberapa panitia yang mereka temui. Dan itu merupakan panitia di VIP stage yang sedang body checking. Dan di sana mereka menanyakan kepada orang-orang ini siapa panitia yang bertanggung jawab untuk koordinasi tenan gitu ya. Koordinasi para pedagang yang hadir di sana. Dan salah satu panitia di VIP stage ini mengatakan kalau bukan dia yang bertanggung jawab untuk tenan. Dan akhirnya dia mengarahkan para pedagang atau para tenan ini ke area tiket box. Yang dimana dia mengatakan kalau para penanggung jawab tenan atau panitia penanggung jawab tenan itu berkumpul di tempat tersebut. Kalau di dalam video kalian bisa lihat ya. Ini ada salah satu mas-mas yang badannya tegap banget, gede gitu ya. Dan dia bersikap cukup kooperatif. Kalau kita lihat dari mimik mukanya dia itu ya memang merasa bukan salahnya dia dan bukan tanggung jawabnya dia. Karena jobdesknya dia itu di tempat lain gitu kan. Dan dia memberikan keterangan sejelas-jelasnya kepada para tenan yang udah mulai ngamuk gitu. Nah akhirnya mas-mas yang berbadan tegap ini menjelaskan semuanya. Dan dia mengatakan kalau ini bener-bener di luar tanggung jawab dia. Karena kenapa? Dia meminta maaf karena dia bukan dari panitia dan dia ini merupakan seorang volunteer alias sukarelawan. Yang dimana dia ini dibayar dari pihak panitia dan itu juga dia belum dibayar di saat itu. Jadi dia masih kerja dan gak tau apa-apa tentang struktur kepanitiaan. Dia bener-bener orang yang dalam bahasa lainnya itu kayak runner gitu loh geng. Kalau bahasa dalam syutingan itu PU, pembantu umum. Jadi dia itu sukarelawan yang nantinya akan diupah perharinya. Akhirnya nih, para orang-orang yang ada di sana, para tenan yang berkumpul di situ. Semakin bingung sebenarnya siapa panitia yang bertanggung jawab dengan acara ini. Dan si mas ini tuh sempat menjawab, dia bilang ya kalau yang tanggung jawab itu bukan saya. Ada yang namanya tuh Firdaus, ada yang namanya Reza katanya. Dan beberapa nama yang lain gitu ya. Nah terus para tenan ini bertanya, ini dimana nih panitia-panitia ini? Katanya lagi di hotel. Dan sempat ada beberapa tenan yang menemui mereka di hotel. Mereka lagi tidur-tiduran males-malesan kayak gak mau tau. Jadi bener-bener menganggap sepele acara ini, geng. Gak tau kenapa gitu ya. Memang bener tadi di grup anak-anak Trif, itu memang sudah ketemu si Fitri di hotel. Lagi tidur-tiduran dengan alasannya dia. Bang, handphone ku mati. Si Reza mana? Handphone ku mati bang. Yang lu cari aja sendiri Reza jadi mana? Itu duit masuknya ke Reza semua. Sampai akhirnya beberapa menit kemudian, ketika si mas-mas badan tegap ini lagi dikrumunin sama tenan-tenan, muncullah seorang pria yang badannya kurus, rambutnya gondrong. Dan ternyata dia adalah salah satu penanggung jawab atau salah satu anggota dari panitia penyelenggara acara yang bernama Firdaus. Ternyata nih ya, Firdaus ini adalah seorang penanggung jawab di area panggung. Nah, karena menurut para tenan dia adalah bagian dari panitia, mereka langsung mempertanyakan poin-poin yang menjadi keresahan. Seperti branding dari awal, terus juga slow responnya kenapa bisa kayak gini, loading yang chaos banget, tenan yang banjir di saat loading malam, terus ada juga aliran listrik yang baru nyala pada jam 1 siang, padahal acaranya udah mepet banget gitu kan, dan beberapa tenan yang belum mendapatkan pasokan listrik. Nah, disinilah acara ini mulai terlihat benar-benar berantakan, tidak sesuai dengan nama besarnya. Lalu, kemudian Mas Firdaus ini bilang kalau basicnya dia ini bukan mengurusi hal ini, katanya gitu. Dia itu berdari bagian lain. Nah, sontak aja di saat itu para tenan ini bingung, terus siapa nih yang menangani bagian yang berantakan ini nih? Siapa penanggung jawabnya? Lo kan bagian dari panitia, masa lo nggak tahu gitu? Akhirnya Mas Firdaus ini menyebutkan lah kalau seseorang bernama Reza yang menjadi ketua panitia atau penanggung jawab keseluruhan acara. Ibaratnya dalam sebuah syutingan film itu disebut dengan produser lah gitu ya. Dia yang bertanggung jawab semuanya. Karena mereka sudah mengetahui siapa ketua panitia, akhirnya Mas Firdaus ini diminta oleh orang-orang tersebut untuk menghubungi Reza itu. Untuk mempertanggung jawabkan segala keresahan yang mereka alami. Dan kocaknya nih ya, ketika Firdaus ini diminta oleh para tenan menghubungi Reza, dia itu banyak banget alasan. Dia bilang Rezanya nggak bisa dihubungi. Terus HP gue juga nggak ada, gue nggak pegang HP, HP gue ada di pacar gue, katanya gitu. Dan bener-bener kayak ngelak dan menghindar. Nah disinilah akhirnya para tenan ini bener-bener geram, merasa emosi banget dengan Firdaus ini. Karena dia tidak mau kooperatif dan tidak mau menghubungi Reza sebagai ketua panitia di saat itu. Padahal di saat itu, para tenan ini hanya meminta pertanggung jawaban dari panitia untuk menjelaskan kenapa bisa ini sepi banget sementara tiket yang 50 ribu tuh udah sold out katanya. Tapi kok bisa sepi ini? Apa yang terjadi gitu? Nah jadi mereka tuh minta keterangan itu doang gitu. Kok bisa se-se-sepi ini gitu? Dan tujuan mereka juga pengen mencari solusi biar sama-sama enak. Nah namun sayangnya mereka tidak mendapatkan respon yang baik dan juga mereka tidak mendapatkan posisi si Reza ini ada di mana. Setelah ditelusuri lebih lanjut, mereka bertanya-tanya siapa sih si Reza ini? Dimana dia? Dan para tenan ini akhirnya menemukan jawaban kalau ternyata si Firdaus ini adalah adik kandung dari si Reza yang merupakan ketua panitia tersebut. Akhirnya disini orang-orang makin geram gitu ya. Ini gak mungkin nih si Firdaus ini gak tau dimana abang kandungnya sendiri si Reza. Ini artinya ada yang dia sembunyikan. Akhirnya karena kehabisan cara untuk menemukan posisi si Reza ini ada di mana, pihak tenan itu meminta atau mendesak si Firdaus ini untuk sonding melalui atas panggung. Jadi sonding kepada si MC untuk memberitahukan informasi kalau Reza sedang dicari untuk dimintai keterangan. Dan ternyata disitu menemukan fakta baru lagi. Ternyata MC acaranya belum dibayar sama sekali dan belum dikasih makan dari pagi. Gokil, aduh gue gak habis pikir deh ini acara kacau banget geng, sumpah. Dan disaat MC ini bertanya ini kenapa kok bisa rame-rame ya? Terus juga kenapa membuat pengumuman yang seolah-olah ini bener-bener ini banget, arjen banget gitu ya. Nah ternyata para tenan ini menjelaskan kepada si MC kalau acara ini berantakan. Dan si MC-nya itu detik itu juga langsung cabut ulang ke rumah. Karena mengingat situasi udah gak aman nih, udah gak bener. Dan acaranya juga ya gak mungkin gue dibayar nih kayaknya. Dan di tengah-tengah kegaduhan, keramaian yang terjadi, tiba-tiba ada salah satu bapak-bapak yang merupakan vendor dari tenda-tenda serta alat-alat yang ada di acara tersebut. Dan para tenan langsung menjelaskan kalau ada permasalahan di dalam acara ini. Dan sontak aja si bapak vendor ini juga kaget. Karena dia juga mengalami masalah dan menjelaskan semua poin permasalahan tentang pembayaran dari pihak panitia terhadap produknya dia yang disewa. Para tenan ini meminta kejelasan dari si vendor ini. Apa masalah yang dia hadapi? Nah ternyata si bapak ini menjelaskan kalau menurut perjanjian dia dengan panitia, tenda-tenda yang dia miliki itu akan dibayar DP sebesar 50% terlebih dahulu. Nah namun di saat itu pihak panitia ini tidak menyanggupi dengan perjanjian 50%. Intinya biayanya itu harus 150 jutaan gitu lah ya gitu ya. Tapi yang dibayar cuma 125 juta. Jadi ada 5 juta lagi yang gak cukup katanya. Nah cuma dalam kasus ini si pihak vendor dan panitia ini udah saling kenal. Mereka tuh udah beberapa kali menjalankan kerjasama. Akhirnya si bapak vendor ini cincailah. Gak ada yang namanya hitam di atas putih di saat itu. Jadi atas azas kepercayaan aja. Dan dia memberikan syarat kalau gak apa-apa nih. Kalau lo DP-nya dikit atau justru gak DP. Tapi yang jelas lo harus lunasi di hari kedua. Yang which is itu adalah tanggal 6 dimana hari itu yang heboh banget itu. Dan menurut keterangan si bapak vendor ini apabila di hari kedua itu tidak sesuai janji alias tidak dilunasi gitu keseluruhan biaya tenda. Itu artinya si bapak vendor ini harus membongkar semua tenda di acara tersebut. Dan seperti yang gue katakan sebelumnya. Di perjanjian antara vendor dengan si panitia tidak ada hitam di atas putih. Sehingga si pihak panitia ini nyepelein semuanya. Akhirnya hal ini semakin carut-marut karena semua perjanjian hanya sebatas omongan aja. Jadi ini bener-bener gak masuk akal sebenarnya ya. Even sebesar Indo Trip Fest ini tidak ada surat perjanjian hitam di atas putih mengenai tenda sama vendor. Berarti kan vendornya udah percaya banget nih sama si penyelenggara acara gitu kan. Terus masalah gak cukup sampai disitu. Ternyata ada orang lain lagi yang mencari pihak panitia untuk mempertanggungjawabkan persoalan pajak. Nah dimana ini ada salah satu bapak-bapak dia dari perpajakan yang mengatakan kalau pajak dari acara ini belum dibayar sama sekali. Dan setelah diusut ternyata panitia acara ketuanya gitu ya itu gak cuma si Reza. Ada satu lagi yang namanya Fikri. Nah mereka berdua inilah yang memimpin berjalannya acara ini. Dan di saat itu ternyata ada salah satu pedagang atau tenan yang kenal dengan si Fikri ini melalui pacarnya gitu ya. Jadi si pedagang ini temannya pacar si Fikri. Akhirnya melalui si pacarnya inilah dihubungi, ditanyain. Lo lagi dimana gitu kan karena sesama teman. Terus si pacarnya ini dengan polos menjawab ya gue lagi di hotel nih sama cowok gue. Jadi intinya Fikri dan juga Reza bersembunyi di hotel tersebut. Akhirnya inisiatif daripada teman-teman pedagang atau tenan ini datang beramai-ramai menuju ke hotel tersebut. Dan bener aja ternyata mereka ada di sana yaitu si Fikri dan pacarnya. Namun belum diketahui keberadaan Reza-nya nih. Belum tau dimana. Di saat para tenan ini menemui Fikri ditanyain. Lo gimana sih kita hubungin gak jawab slow respon banget. Terus dengan santai Fikri ini bilang kalau HP gue lo bet. Makanya dia ke hotel untuk charger HP-nya sambil tidur-tiduran. Seolah-olah di acara tersebut tidak terjadi kekacauan apapun. Padahal di sana udah kacau banget. Lalu yang jadi pertanyaannya kemanakah si Reza berada? Ternyata menurut prediksi daripada para tenan atau pedagang ini benar. Hotel tersebut memang hotel tempat mereka menginap rame-rame. Dan ternyata Reza juga ada di sana namun Reza menyewa kamar yang berbeda. Akhirnya Reza ini dijemput paksa oleh teman-teman seller dan dibawa ke G-Expo beramai-ramai. Akhirnya setelah sampai di G-Expo mereka bertiga yaitu Reza, Fikri, dan juga Firdaus itu diintrogasi untuk ditanyakan mekanismenya itu seperti apa. Kenapa bisa sekacau ini. Terus kemana aliran dananya mengalir kok acaranya kayak berantangan banget. Dan di saat diintrogasi mereka ini terbata-bata dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari para tenan atau para pedagang tersebut. Setelah itu para teman-teman tenan ini memanggil pihak vendor atau bapak-bapak yang punya tenda tadi untuk datang ke tempat itu menanyakan juga hak vendor itu gimana. Kemudian pihak vendor menjelaskan yang sudah menjadi komplimen dari awal yaitu pihak vendor tenda itu ada dua ternyata. Yang mana yang satu diurusin sama si Reza dan yang satu lagi diurusin sama Firdaus. Jadi vendornya itu beda gitu ya. Nah dan ternyata vendor yang nominalnya cukup besar itu diurusin sama Firdaus. Nah yang menjadi masalahnya adalah tidak adanya hitam di atas putih atau perjanjian surat-menyurat gitu ya. Jadi cuma karena saling kenal doang akhirnya yang seperti dikatakan tadi si bapak ini minta 50% atau justru pelunasan di hari kedua gitu kan. Yang akhirnya mereka bertiga ini sebagai panitia inti menjawab mereka tidak sanggup melunasi uang vendor. Dan mereka meminta perpanjangan waktu sampai hari ketiga yaitu hari minggu. Tapi sementara dari hari pertama sampai hari kedua mereka menjalankan event ini dengan males-malasan. Dan juga tidak adanya kejelasan tentang sistem dan mekanisme dalam menjalankan event ini tuh kayak gimana. Akhirnya teman-teman dari tenan ini berinisiatif untuk ngecek sendiri nih aliran dananya kemana. Karena ini mereka mencari solusi gak mau ribut-ribut gitu kan. Akhirnya mereka ngecek lah rekening dari si Reza yang dimana uang ini mengalir dari rekeningnya dia. Ternyata ketika dicek saldo di embankingnya Reza itu adanya cuma 0 rupiah. Kalian bayangin tuh 0 rupiah. Jadi uangnya kemana? Vendor belum dibayar. Tiket udah dijual nih. Duitnya udah masuk nih. Terus juga duit-duit sponsor udah masuk. Serta tenan-tenan yang nyewa-nyewa tenda, nyewa lapak disitu kan udah masuk ke si Reza arusnya. Terus duitnya gak ada. Kemana? Dan disitu si Reza ini dengan ketakutan menjawab kalau duitnya sudah habis dan semua uangnya itu sudah ditransfer ke pacarnya masing-masing. Dan itu bener-bener membingungkan orang-orang yang ada disana. Para tenan, para pedagang, vendor. Kok bisa uang sebanyak itu dengan gampangnya dia transfer ke cewek, ke pacar-pacar mereka? Dan akhirnya disaat itu keputusan dari vendor yang bener-bener kecewa karena gak dibayar. Mereka akan membongkar tenda itu semua tepat di keesokan harinya yaitu di jam 10 dan 12 siang. Yang mana itu bener-bener merugikan pihak pedagang yang datang ke sana. Barang mereka belum pada laku, acara berantakan, tidak dapat pengalaman serunya juga gak dapet. Dan mereka malah merugi. Nah akhirnya para tenan atau para pedagang ini minta refund. Uang mereka yang telah mereka bayarkan untuk stand mengikuti Indotrip Festival ini. Namun sayangnya ketiga panitia tidak menyanggupi permintaan para pedagang. Karena mereka mengatakan uangnya sudah habis. Dari situlah akhirnya terjadi kericuhan yang sangat besar. Aduh bacot dan lain-lain. Dan bahkan kabarnya ketiga orang ini sempat digebukin juga. Lalu setelah diusut, ternyata geng pria yang bernama Reza ini adalah seseorang yang sudah pernah melakukan hal yang sama sebanyak 3 kali. Termasuk kejadiannya ada di G-Expo dan juga pernah terjadi di Bekasi terus juga di Banten. Dan bahkan yang di Bekasi problemnya itu belum kelar. Dia masih punya hutang ke vendor sebesar 80 juta rupiah. Jadi ini orang kayaknya punya penyakit. Sebenarnya klepto kali ya. Gak bisa lihat sesuatu atau uang di mata dia langsung dialihkan, dijadikan untuk hal lain gitu. Dan kabarnya dari beberapa informasi teman-teman yang ada di acara itu dikatakan kalau mereka bertiga ini sudah berada di polsek gitu ya. Di kantor polisi. Dan ada info lain juga yang mengatakan kalau 3 orang ini justru sudah bebas sebenarnya dari kantor polisi. Dan mereka itu justru menuntut balik dengan visum. Kenapa menuntut balik? Karena mereka dipukulin. Nah sebenarnya ini adalah sebuah kesalahan juga karena tidak boleh gitu ya asal-asalan mukulin orang. Karena ini bisa ya menjadi bumerang buat kita juga. Nah tapi gak tau deh ini kebijakan dari pihak kepolisian nanti bagaimana menangani kasus ini gitu kan. Dan setelah ditelusuri lagi sebenarnya nih ya. Para pelaku ini sebenarnya bukan event organizer atau bukan I.O. Mereka itu cuma membuat kepanitiaannya sendiri. Jadi teman-teman ngumpul terus punya ide bikin acara gitu. Tim intinya adalah si Reza, Fikri, dan juga si Firdaus. Dan untuk membentuk panitia yang dalam jumlah besar mereka ini menyewa panitia lain. Yaitu para volunteer dan juga katanya akan dibayar 100%. Tapi nyatanya belum dibayar sama sekali. Nah sampai detik ini gue belum mengetahui lagi ya bagaimana perkembangan dari kasus ini. Mungkin ketika video ini tayang kasusnya udah selesai mungkin. Atau justru makin panjang mungkin kita gak tau juga. Nanti kalau ada perkembangannya lagi gue akan infokan kepada teman-teman semua. Dan pasti kalian bertanya. Untuk apa gue membahas hal ini? Kenapa tiba-tiba kok jadi bahas soal dunia thrifting? Pertama yang gue sayangkan adalah kita itu sudah mengalami efek daripada pandemi itu cukup lama. 2-3 tahun lah ya kita gak merasakan yang namanya heuporia ya beracara festival kayak gitu. Ya kan? Sekalinya ada malah kena tipu, malah berantakan. Kan kecewa banget rasanya. Dan juga kita bisa lihat ya bagaimana kemajuan daripada dunia thrifting. Kita juga harus mensupport hal tersebut. Karena kenapa? Terlalu banyak pengangguran di negara kita. Ketika lapangan pekerjaan itu terbuka lebar, kok malah ada orang-orang jahil, orang-orang jahat yang membuat para pedagang-pedagang ini merugi gitu. Menurut gue, kalau lo gak bisa membuka lapangan pekerjaan untuk membantu saudara-saudara lo, setidaknya jangan lo bikin kacau. Jangan lo merusak gitu. Apa yang dilakukan oleh para pedagang-pedagang thrifting ini adalah hal yang mulia menurut gue. Mereka mencari nafkah untuk keluarganya. Bukan pengen maling, bukan pengen nipu orang gitu. Sebuah pekerjaan yang halal yang menurut gue dilakukan dengan gaya juga gitu kan. Karena dengan adanya thrifting ini bener-bener membantu orang-orang yang mencintai dunia fashion. Yang mungkin mempunyai budget terbatas. Mereka bisa berekspresi, mereka bisa mengkolaborasikan fashion-fashion yang keren dengan budget yang terjangkau. Nah makanya gue sangat support dengan thrifting ini geng. Tapi ketika thrifting malah dikacaukan oleh segelintir orang kayak gini, orang-orang yang nyari duit dari event tapi tidak bertanggung jawab, ini bener-bener mengecewakan sebenarnya. Semoga kedepannya tidak ada lagi orang-orang yang kayak gini ya. Dan dari berita yang gue lihat, dia malah nuntut balik dengan cara visum. Gue harap pihak kepolisian bisa lebih objektif gitu ya. Melihat gimana gak dipukulin, lu nipu segitu banyak gitu. Jadi wajar aja gitu ya. Ya tidak membenarkan hal tersebut. Tapi menurut gue, itu setimpal sih. Atau malah bukan belum setimpal, malah kurang gitu ya. Kalau bisa ya, habis kayak dihakimi sama masa, dihakimi lagi sama negara kalau bisa gitu kan. Mereka menerima hukum yang setimpal atas kerugian para tenan yang merugi. Mereka menerima hukum. Terima kasih.